Film MCU terakhir yang rilis tahun ini sekaligus ditetapkan sebagai penutup phase 4, tidak lain dan tidak bukan adalah Black Panther Wakanda Forever. Film ini sangat dinantikan oleh para pegemar karena selepas kepergian tokoh utama, penonton dibuat penasaran bagaimana sutradara dan pihak Marvel Studios bisa melanjutkan kisah dari superhero khas Wakanda ini. Meskipun jalan ceritanya belum diketahui secara pasti, namun pada video kali ini kami akan memberikan bocoran penting yang mungkin saja terbukti benar dan bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian. Selamat datang dalam konten baru yang kami beri nama Bocoran Plot MCU. Sebuah segmen yang memberikan bocoran-bocoran menarik yang kebenarannya akan dibuktikan saat filmnya tayang. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Wakanda Forever memiliki jalan cerita khusus yang mungkin mempengaruhi rencana awal yang sudah dipersiapkan Marvel Studios untuk cerita di masa mendatang. Mereka mau tidak mau harus memperkenalkan Black Panther yang baru setelah kepergian Chadwick Boseman beberapa tahun yang lalu. Pihak Marvel Studios sudah mengkonfirmasi tidak akan merecast peran T'Challa dengan aktor lain atau menghidupkannya kembali dengan teknologi CGI yang kian hari semakin canggih. Oleh karena itu, plot film Black Panther Wakanda Forever harus dimodifikasi dan dirubah dari skrip awal untuk menjelaskan peristiwa di dalam film dan hubungannya dengan kehidupan di dunia nyata. Hal ini mengharuskan tim pembuat film untuk memutar otak agar bisa menjelaskan bagaimana kematian King T'Challa dan mengeksplorasi dampak dari peristiwa tersebut. Selain itu, film ini harus menunjukkan bagaimana Black Panther berikutnya harus mampu dan layak menjadi Black Panther yang kemudian akan memimpin Wakanda. Nah, di tengah rasa penasaran para penggemar terkait bagaimana jalan cerita dalam film ini, seorang pengguna platform Reddit memposting plot Wakanda Forever yang juga dibagikan oleh pembocor film Marvel terkenal dan seringkali terbukti akurat. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Daniel Richman. Sebelum melanjutkan videonya, kami ingatkan kembali, bocoran ini bisa jadi akurat atau mungkin juga meleset. Tapi jika benar terbukti akurat, resiko ditanggung kalian sebagai penonton, jika nanti kalian mendapatkan spoiler besar sebelum filmnya tayang. Singkatnya, keputusan berada di tangan kalian. Nah, jika kalian sudah yakin untuk melanjutkan videonya, langsung saja berikut adalah bocoran plot MCU edisi Black Panther Wakanda Forever. Bocoran pertama yang diungkapkan adalah kisah meninggalnya T'Challa yang diakibatkan oleh suatu penyakit. Pihak pembocor tidak menyebutkan jenis penyakit apa yang diderita oleh T'Challa. Namun mereka menyebutkan film ini akan dibuka dengan scene pemakaman sang Black Panther. Nah, jika bocoran ini terbukti benar, maka Marvel Studios terlihat menyemakan penyebab meninggalnya T'Challa dengan Chadwick Boseman yang diakibatkan karena suatu penyakit. Jika kita ingat, mendiang Chadwick Boseman meninggal dunia akibat penyakit kanker usus besar yang membuatnya tampak sangat kurus sebelum meninggal dunia. Semula kita menganggap T'Challa dibuat gugur karena terlibat dalam suatu perang. Beberapa juga menganggap dia tumbang setelah melawan Nemor berserta pasukannya. Namun Marvel Studios sepertinya menemukan ide yang lebih tepat dengan menewaskan T'Challa akibat menderita suatu penyakit. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan ide ini? Kami ingin tahu pendapatnya dan silakan tulis di kolom komentar. Bocoran berikutnya adalah Shuri yang dipilih menjadi Black Panther yang baru menggantikan T'Challa. Hal ini mungkin sudah tidak mengejutkan bagi kalian. Ya, sesuai sumber bocoran kali ini, bukan Baku, bukan Nakia atau Okoye, Shuri akan menjadi Black Panther penerus T'Challa. Pada poin sebelumnya, kita menyadari bahwa sosok T'Challa dikisahkan tewas karena suatu penyakit. Tentu, posisi kepemimpinan Wakanda sedang kosong dan Shuri akan mengambil posisi ini menggantikan kakaknya. Dalam bocoran disebutkan, Shuri kelak akan menciptakan bunga buatan agar bisa membantunya menuju alam magis yang dikenal sebagai The Jalia, tempat di mana calon Black Panther akan bertemu dengan leluhur-leluhurnya. Nah, bunga ini sudah dibakar habis oleh Erick Ilmonger dalam film pertama, sehingga masuk akal jika Shuri menciptakan tiruan bunga tersebut menggunakan keserdasan yang dimilikinya. Sumber pembocor juga menambahkan, setelah menggunakan bunga tiruan ini, Shuri akan berpindah menuju alam astral tersebut dan bertemu dengan Erick Ilmonger, bukannya T'Challa. Kelak, Erick akan mengajari Shuri bagaimana cara untuk menjadi seorang Black Panther yang baik dan benar. Nah, menurut pandangan kami, hal ini terpaksa dilakukan karena jika mempertemukan Shuri dengan T'Challa, maka akan membuat Marvel Studios harus menggunakan CGI untuk mendukung adegan tersebut. Padahal sudah diputuskan, hal itu tidak akan dilakukan. Sementara dengan mempertemukan Shuri dengan Erick, hal ini semakin menguatkan pernyataan Michael B. Jordan, sang pemeran Erick Ilmonger yang sempat mengaku akan kembali dalam sequel ini. Rupanya, dia muncul dalam scene singkat dan bertemu dengan Shuri dalam alam The Jalia. Selain itu, bocoran bahwa Shuri akan menjadi Black Panther semakin dikuatkan dengan mainan set Lego ofisial yang memperlihatkan Shuri berada dalam ruangan khusus yang diduga kuat adalah ruang untuk menciptakan kostum baru yang akan dilengkapi dengan berbagai macam fitur mutakhir sesuai dengan keinginannya. Lebih menariknya, terdapat figur Shuri dengan kostum Black Panther yang dinominasi warna ungu hitam, juga Energy Blast di ujung tangannya. Namun sumber juga menambahkan bahwa meskipun Shuri menjadi Black Panther, posisi pemimpin kerajaan Wakanda akan dipegang oleh Mbaku. Shuri mungkin terlalu mudah untuk duduk di singgah sana, jadi keduanya bersatu untuk membangun Wakanda selepas kepergian T'Challa. Wah, dari sini apakah kalian sudah yakin dan percaya bahwa sosok Black Panther yang baru adalah Shuri? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Black Panther Wakanda Forever memperkenalkan satu karakter penting yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Dia adalah remaja jenius bernama Riri Williams. Riri adalah murid dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology, kampus favorit yang berisikan orang-orang jenius. Kelak dia akan menciptakan kostum mirip Iron Man dan menjadi superhero yang dikenal sebagai Iron Heart. Nah, sesuai bocoran, peran Riri dalam film ini adalah dia menciptakan alat khusus yang berfungsi untuk mencari vibranium di dasar laut. Semua ini berkat perintah dari seorang peneliti yang diperankan oleh aktris bernama Lake Bell dengan perannya yang masih dirahasiakan. Pencarian vibranium ini membangunkan rakyat teloken dan sebuah ledakan kemudian merusak kerajaan Nemor. Mengetahui wilayahnya diusik, Nemor kemudian marah dan memutuskan untuk membunuh Riri Williams yang dirasa bertanggung jawab atas penjelajahan tersebut. Di sini, pihak Wakanda, terutama Shuri, tentu memutuskan untuk melindungi Riri Williams. Dalam trailer bahkan terlihat, keduanya yang bertemu dalam satu lokasi yang sama. Sumber juga menambahkan bahwa nanti Riri akan menciptakan kostum besinya yang terbuat dari mobil bekas. Namun setelah sampai di Wakanda, dia akan mendapatkan kostum yang terbuat dari vibranium. Dan petualangan Riri tidak selesai sampai di sini saja karena dia mendapatkan serial solonya yang rilis paling cepat tahun depan. Dalam bocoran plot dijelaskan bahwa Nemor lahir pada tahun 1500 dari pasangan beda spesies. Ayahnya adalah seorang manusia biasa yang merupakan penjajah, sementara ibunya adalah peribumi suku Teloken. Nemor ditetapkan sebagai setengah mutan dan setengah Teloken berdasarkan sumber dari bocoran ini. Nemor kemudian melawan Inquisisi Spanyol pada kala itu, tetapi pertempuran tersebut memaksanya untuk bersembunyi di bawah air bersama rakyatnya. Terlihat, di sini Marvel Studios mengubah kerajaan dan asal-usul Nemor yang jika di komik berasal dari Atlantis. Sementara di versi MCU nanti, dia berasal dari kota bawah laut berkebudayaan mirip suku Maya yang dikenal sebagai Teloken. Entah apa maksud dari perubahan ini, mungkin Marvel tidak ingin menyamakan Nemor dengan Aquaman dari DC. Kemudian berlanjut ke bocorannya, sudah cukup lama Nemor dan rakyatnya bersembunyi, sampai akhirnya keberadaan mereka diketahui dan diusik oleh peneliti yang memakai alat buatan Riri Williams tadi. Lebih buruknya, tindakan itu sampai merusak kerajaan bawah lautnya. Nemor kemudian menginginkan Wakanda untuk memberinya pengetahuan yang bisa diterapkan untuk memperbaiki kerajaannya. Tapi yang menjadi masalah, Nemor juga memutuskan untuk berperang melawan Spanyol dan negara-negara lain. Ini karena wilayahnya yang semula damai menjadi terusik dan dirinya yang masih teringat pada kejadian penyerangan di masa lalu. Nemora dan Atuma akan berusaha menangkap Riri yang melarikan diri dengan membuat kostum besinya. Nemor kemudian menggunakan kekuatan airnya, dia mengendalikan sungai Nigeria untuk menyerang Wakanda dan membanjirinya, mengirimkan gelombang tsunami ke rumah Black Panther. Serangan itu diduga akan membunuh Ratu Ramonda dan ini semua terjadi pada durasi yang lebih awal, sehingga sangat mungkin durasi selanjutnya akan menjelaskan bagaimana perjuangan Shuri untuk menjadi Black Panther yang baru dan menunjukkan apakah dia layak dengan keputusan tersebut. Shuri dan Riri kemudian bersatu untuk mengalahkan Nemor, namun sosok itu tidak dibuat tewas, sehingga kemungkinan dia akan kembali muncul dalam proyek di masa depan. Seperti yang kita tahu, Nemor adalah karakter penting, termasuk anggota dari Illuminati jika di dalam komik. Maka sayang sekali jika dia dimatikan, dan beruntungnya Marvel Studios tidak melakukannya. Beberapa poin dalam bocoran tersebut sepertinya memang benar, setelah kita melihat adegan yang disuguhkan di dalam trailer. Jadi sangat mungkin jika bocoran ini terbukti benar dan akurat. Setiap film MCU pasti menghadirkan adegan post kredit setelah filmnya selesai. Bisa untuk hiburan dan biasanya untuk menjadi pancingan mengenai kisah dan film selanjutnya yang akan disuguhkan. Nah, selain menjelaskan siapa yang akan menjadi Black Panther yang baru, bocoran plot kali ini juga menghadirkan detail tambahan terkait adegan post kredit yang ditampilkan. Bocoran kredit scene yang pertama akan menampilkan sosok supervillain ikonik musuh dari Fantastic Four, dan dia adalah Dr. Doom. Menariknya, sosok inilah yang mengatur pertempuran dan mengadu domba antara bangsa Talocan dan Wakanda. Namun siapa pemeran Dr. Doom ini, pihak pembocor, masih memilih untuk diam dan tidak mengungkapkannya. Dan ilmuwan Amerika yang perannya masih dirahasiakan itu ternyata adalah Lucia Von Burdes, Perdana Menteri dan penguasa Latveria selain Dr. Doom jika di dalam komik. Kemudian, adegan post kredit yang kedua ternyata juga menarik. Sumber mengatakan ada adegan Nakia yang sedang mengandung anak dari T'Challa. Menandakan di masa depan nanti, sangat mungkin anak ini akan mewarsi gelar Black Panther dari ayahnya. Kemudian, penemuan Vibranium di Antartika tadi melahirkan misi lanjutan dan mengharuskan pasukan khusus untuk menuju Wakanda agar mencari tambahan logam Vibranium. Di sini pemerintah Amerika menunjuk Thunderbolt untuk menjalankan misi tersebut. Grup ini akan berisi karakter-karakter anti-hero seperti Ghost, Yelena, dan John Walker. Mereka adalah prajurit rekrutan dari Valentina Allegra de Fontaine yang memiliki misi khusus dengan film yang sudah ditetapkan akan tayang suatu saat nanti. Bisa dibayangkan, jika semua bocoran ini terbukti benar, Black Panther Wakanda Forever menjadi film yang sangat menarik karena tidak hanya menceritakan kelanjutan war laba selepas kepergian tokoh utama, namun turut serta mendatangkan benih-benih cerita yang baru yang akan mengarah pada film MCU selanjutnya. Sekarang, kami ingin tahu pendapat kalian. Dari 1 sampai 100, berapa persen keakuratan bocoran ini menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terlepas benar atau tidaknya bocoran ini, kita tahu bahwa ceritanya sangat masuk akal dan beberapa adegan terlihat terkoneksi dengan trailer yang sudah dibagikan. Semua akan terbukti setelah filmnya tayang pada 11 November nanti. Demikian bocoran plot MCU kali ini. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo Out. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.